Pemurusan pasar ledakan di Mapautabes, Surabaya yang terjadi pada Senin pagi. Pengamanan di lokasi kejadian di Perketat Renoreksi akan memaparkan informasi selengkapnya dari Surabaya, Jawa Timur. Renu, bagaimana skema pengamanan di Polrestabes, Surabaya saat ini? Ya, sampai dengan saat ini kami pantau. Memang ada upaya penebalan pengamanan di Polrestabes, Surabaya. Salah satunya adalah tempat saat ini saya berada, di mana ini adalah TKP. Adanya peledakan kemarin di Polrestabes, Surabaya dengan menggunakan dua kendaraan sepeda motor. Inilah TKP-nya di mulia tempat ini saat ini saya sedang berada. Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini adalah upaya pengamanan-pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan senjata lengkap. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan baik oleh untuk kendaraan sepeda motor. Ini di instruksikan untuk mematikan mesinnya dan menuntunnya, bukan menaiki sepeda motor tersebut. Itulah salah satu skema pengamanan yang dilakukan di Polrestabes, Surabaya. Kemudian untuk upaya yang kedua adalah untuk yang akan menuju ke Polrestabes, Surabaya dengan berjalan kaki. Bagi warga Surabaya yang menuju ke Polrestabes, Surabaya. Seperti yang Anda saksikan saat ini, ada seorang ibu-ibu mengunjungi Polrestabes, Surabaya dengan membawa sebuah tas. Ini di instruksikan untuk membuka tasnya dan menunjukkan isi dalam tas tersebut. Hal ini sebagai langkah preventif untuk menjaga tindakan pengeboman yang terjadi kemarin. Kita lihat seluruh isi tas tersebut dibuka dan diperiksa. Dan pihak kepolisian menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk membuka tas itu sendiri dengan di bawah pengawasan dari pihak kepolisian. Kemudian kalau Anda melihat beberapa water barrier yang sudah terpasang, itu adalah upaya-upaya tersendiri juga. Langkah preventif pengawasan ketiga karena ini dipersempit untuk akses jalan masuknya menuju Polrestabes, Surabaya. Jadi apa yang ada di layar kaca Anda saat ini adalah satu jalur saja yang dibuka untuk akses keluar dan masuk menuju Polrestabes, Surabaya. Selain itu berbicara mengenai masalah pelayanan masyarakat, ini kami dapatkan informasinya pelayanan masyarakat tetap berjalan sebagaimana biasanya dan sudah kembali normal mulai hari ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai skema pengawasan di Polrestabes, Surabaya pasca ledakan kemarin pagi kembali ke rekan adik di studio. Reno Reksa melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.